Ya Allah, sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama sholat. Amin. Udah bangun, Neng? Kan udah subuh. Iya, Umi juga tahu. Neng pasti sholat subuh, iya kan? Ibu, Neng, jerit-jerit manggilin, Neng. Umi! Tanah udah dibangunin belum? Belum. Iya. Salam, Assalamualaikum, Bil. Iya, Bu. Ngapain aja sih kamu? Jam segini kamu baru bangun. Habis sholat dulu. Kamu jangan banyak mulut kamu, ya? Kamu itu persis seperti alaman bapak kamu. Sok tahu dan kerjanya cuma ngoceh melulu. Hei! Daripada kamu ngoceh, menikmati. Hei! Setelah sih. Hei! Mana itu dagangan minggu lalu? Kamu kantongan ya? Buat jajan? Hei! Enggak, Bu. Saya belum tagi, Bu. Belum ditagi? Kenapa emangnya? Kamu tuh kayak orang gak perlu duit aja. Tanggi dah! Saya perlu duit! Ya, Bu. Insya Allah, ya? Ya, ya! Susah tiba-tiba, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! 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 Atau nasi dan telur Tersalah deh Satu nasi kompet ke depan Bentar ya Eh, ngapain kamu? Mau siapin sarapan untuk Tino, Bu Siapa yang suruh kamu bikin sarapan buat Tino? Saya kan suruh kamu selesaikan itu dagangan Tapi Tino udah lapar, Bu Tino kalau sudah lapar Bisa minta tolong sama ibu atau sama Umi Jangan sekali-sekali Tino makan makanan bikinan perempuan sial ini Nanti Tino bisa sakit Ya? Umi! Umi! Bikinin sarapan buat anak saya Ayo! Ayo! Kalau tidak dioperasi sekarang Kata dokter ibu saya bisa meninggal nyonya Saya mengerti Tapi uang yang kamu pinjam tiga bulan yang lalu Belum bisa kamu lunasi Saya minta pengertian dari nyonya Dengan siapa lagi saya harus minta tolong Kalau tidak dengan nyonya Loh, saya kan sudah memberikan pinjaman buat kamu Buat ibu kamu berobat Nah sekarang kamu mau pinjam lagi buat operasi Memangnya saya ini gudang duit? Bangkir? Atau uang itu memang tubuh di pohon? Ada apa ma? Tidak ada apa-apa Di Sumi kenapa? Ibunya yang sakit kok kita yang mesti repot ya Ibunya sakit? Sakit apa? Parah? Amin Iya, Den Perlu biaya untuk operasi Untuk menyelamatkan nyawa ibu saya, Den Adian? Rp500.000 Sumi? Terima Amin Kalau masih kurang Bilang ya Terima kasih, Den Terima kasih Baik Mas, kamu Eh, Yat, tunggu Saya sudah telat nih, Ma Kamu jam berapa? Pulang kuliah Pulang kuliah jam 4 sore Terus Ada janji Oh, Mama minta batalkan Acara kamu yang sore batalkan Karena Mama minta kamu hadir Mama mengundang Om Kris untuk makan malam disini Kenapa sih, Ma? Kamu harus hadir Ya, makinlah Bye Cepat rapikan pakaian kamu sekarang juga Saya tidak mau melihat muka kamu di rumah ini lagi Maksud ibu? Saya tidak perlu pembantu seperti kamu yang sok pintar dan mata berita Eh, Sum Cari kerjaan itu zaman sekarang susah, kamu tahu Masih banyak pembantu lain yang mau kerja di rumah saya Kamu saya pecat Ma Maafkan saya, Bu Maafkan saya, Bu Maafkan saya, Bu Ke kampung Bukan Itu uang untuk latihan karate Bayerless karate Gue titip sama lu, Yan ya Gue sore ini tidak bisa ikut latihan, Yan Kenapa? Lo takut Boleh latihan dua kali sudah tidak ikut Sur, gue sudah bilang sama lu Lu tidak harus ikut karate Lu mendingan ikut nari saja Brengsek lu, Yan Kerja lu cuma ngeje orang saja Gue lagi gak enak bodi, Yan Jadi Karena sudah mau dekat sama hujan semester Gue butuh istirahat Perlu konsentrasi belajar Dan gue gak mau sakit, Yan Kebetulan ntar sore juga gue gak bisa latihan Nyokap gue bilang gue harus langsung pulang Ada acara di rumah Yan Ada boneka haber, Yan Eh Banyak Dia ngelirik lagi, Yan Eh, Sur Dia itu bukan ngelirik gue Dia ngelirik mobil gue Gue gak ada mencewa matre So, thank you loh, Yan Dari mana lu tahu kalau dia itu cewa matre Dikasih tahu Gue tuh bisa bedain Mana cewek yang benar-benar tulus Mana cewek yang basa basa Udah lu mau ikut gak? Mau, mau Itu-itung Ongkos jadi kirit Sudah sana Sudah asap Kirain setir kiri Sudah dapet semua bahan-bahannya Sudah dapet nyonya besar Tapi sekotok ini mau diapain nyonya? Buang di keranjang Ya dimasak Beko Kamu siapin bumbu-bumbu yang lain Biar saya masak Ada acara apaan sih mah? Bela-belain masak sendiri segala Mama mengundang makan malam om Kris keluarga Tumben Dalam rangka apa mah? Desi Baru pulang dari Kanada Apa hubungannya dia sama kita? Oh Maksud mama Mama mau Ya, Yan kan sementara lagi selesai kuliah Dan dia sudah saatnya memikirkan masa depan Ba Ma Dip denghi Mak Pak Pak Kenapa kamu pilam? Gak ada bau di rumah ini, Ma. Bau? Rumah Mama kan selalu bersih, sayang. Maksud kamu bau apa? Bau makanan, Ma. Laper nih dari tadi belum makan di kampus. Eh, Mama belikan sesuatu untuk kamu. Kamu pasti suka. Ayo ikut Mama. Ayo, kita lihat ya. Apa yang Mama belikan buat kamu hari ini? Lemper! Lemper banyak banget, Ma. Lemper, gimana sih? Baju lagi. Nih, kamu pakai baju yang kuning nanti malam. Tadi Mama bilang saya yang paling suka. Yang paling suka sih lemper, Ma. Ini ketipan dagangan lemper untuk hari ini. An, besok-besok mah gerak kalau ngirim lempernya yang banyak, ya. Soalnya kamari saja menirebutan, loh. Aduh, katanya teh lemper kamu teh enak pisan. Alhamdulillah. Insya Allah, ya. Nih, uangnya. Oh, iya. Alhamdulillah. Makasih, ya. Eh, diitunglah, An, tuh. Nanti kalau kurang kan, enak. Oh, enggak perlu. Saya percaya kok sama mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Eh, ini, Neng. Sepatu. Kayaknya sudah mau minta pensiun. Padahal baru kemarin di sol. Eh, sekarang yang sebelah malah bolong. Tandanya abang mesti beli sepatu baru, ya. Sekolah, Neng. Oh, untuk biaya makan dan sekolah anak-anak saja susah. Apalagi beli sepatu baru. Kayaknya nonsen. Sudah setengah jam saya pesan. Masa belum keluar juga sih pesanan saya? Gimana sih kamu? Eh, emangnya ibu udah pesan kali enggak? Kamu ini gimana sih? Kan kamu sendiri yang nyatut pesanan saya. Eh, siapa yang nyatut? Mana manajer kamu? Saya perlu bicara langsung dengan manajer di sini. Nyalet ya. Maaf, ada apa ya, ibu? Tanya aja sama pelayan bencong itu. Eh, sebentar ya. Cicet, ibu itu pesan apa? Aduh, mbak. Mana saya tanya? Di sini enggak ada. Ibu itu tuh yang pikun tuh. Maaf, ibu ya. Ibu bisa ulangi. Sekali lagi ibu pesan apa? Kamu manajer apa bukan? Kan, saya di sini. Saya perlu bicara dengan manajer kalian di sini. Bukan pelayan seperti kamu. Mana manajer kamu? Ini bukan pertama kalinya ya kamu buat jengkel pelanggan. Maaf, ibu. Maaf, maaf, maaf. Enggak ada gunanya kamu kerja di sini. Saya akan membuatkan gaji kamu bulan ini. Maksud ibu apa? Ibu mau pecat cincen. Ya, sudah cukup saya beri kamu kesempatan, pam. Ya maaf, ibu. Ya ampun, gitu aja ibu. Marah deh. Aduh, ibu. Cincen suwer janji. Sumpah enggak bakalan ngulangin kesalahan cincen lagi, ibu. Oh, iya? Iya. Oh, iya? Iya, ibu. Sudah berapa kali kamu janji sama saya? Ada yang kamu tempatin? Hah? Ada. Janji-janji melulu gak pernah beres. Maaf, ibu. Maaf kalau saya ikut campur, ibu. Tapi saya yakin kali ini pasti cincen akan menepati janjinya, ibu. Pasti. Saya tahu kalau cincen itu pelupa. Pelupa banget dia. Tapi dia gak pernah absen. Rajin, ibu. Selalu datang on time. Berpenampilan rapi. Dan bersedia untuk lembur. Gemesin pula, ibu. Yang kamu berisik. Gini, ibu. Ini hanya sekedar usul, ibu. Bagaimana seandainya cincen ditempatkan di posisi lain gitu, ibu. Maksud kamu? Misalnya sebagai penerima tamu. Hah? Nyalamin orang, ibu. Yaudah. Mulai sekarang, kamu dibagian penerima tamu. Paham? Jadi cincen gak jadi dipecat, bu. Waaah. Makasih. Harusnya kamu udah terima kasih sama Ana. Kalau bukan karena Ana, sudah saya pecat kamu. Oke, oke. Ancu, makasih, Ancu. Udah, selamat begini. Dasar peraluan tua. Cerewet pula. Mana mau laku. Gak baik lagi, magi-magi orang. Sebel deh, Ancu. Yuk, ah. Bayang, ayo, tiba dulu. Gimana? Apa? Walkman. Antesan gak denger itu ibu pesan apa. Dengerin walkman terus. Selamat kerja, cincen. Kamu ingat Desi? Desi, Desi anti, Desi ani. Ada dua belas Desi, ma. Bingung yang mana? Anaknya om Chris. Oh, Desi yang centil itu kan, ma? Centil? Apa sih maksud kamu? Nah, saya ini kan satu SMP sama dia, ma. Itu tiap hari kerjaan nyisir, ma. Nah, kalau gak salah di... Di sini kalau gak salah. Itu ada pitaknya, ma. Terus rambutnya juga ketombean, ma. Terus rambutnya kamu, ya. Desi sudah lulus sarjana hukum. Dan dia lulusan Kanada. Dan si Desi sudah siap untuk berkeluarga. Lika? Sorry, ma. Oh. Jadi mama mau jodohin saya? Yang pasti kamu tidak akan kecewa dengan pilihan mama. Ma, mendingan cariin jodoh buat Arman, ma. Karena Arman yang harusnya lebih dulu kawin, bukan saya. Arman sibuk dengan bisnisnya di Amerika. Dan dia tidak mau diganggu dengan pernikahan. Saya juga masih kuliah, ma. Kenapa saya disuruh kawin? Tapi kuliah kamu kan sebentar lagi kelar. Kamu juga butuh waktu yang banyak untuk bisa pacaran dengan si Desi. Kalau kuliah kamu sudah selesai, kamu bisa kawin dengan dia. Gitu kan, ma? Iya. Ini, bang. Loh, banyak amat, Neng. Kelebihan ini uangnya. Sengaja, bang. Kan abis gajian. Bagi-bagi rejeki. Alhamdulillah. Terima kasih, ya, Neng. Syukur-syukur bisa namain buat beli sepatu baru, bang. Iya, Neng. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Menurut kartu ini, hanya maut yang bisa memisahkan kalian. Maut? Maksudnya? Kalian akan tetap jadi suami istri, kecuali salah seorang di antara kalian meninggal dunia. Hah? Meninggal? Assalamualaikum, Bu. Anaknya? Ibu Eli punya anak gadis cantik itu kok ngak bilang-bilang sama saya? Anak saya, Ana, sudah punya calon suami. Calon suami. kaget, ya? Tino di mana? Tino mana tangga? Kalau gitu, sekarang Umi jemput Tino ya. Saya sholat dulu ya. Buang orang. Buang orang. Buang orang. Buang orang. Buang orang cukup ya. Eh, Ana. Kamu itu jangan nyuruh-nyuruh seenaknya si Umi ya? Si Umi itu yang ngegaji saya bukan kamu. Yang bisa ngasih perintah dia cuma saya. Kamu hanya numpang hidup di sini. Tahu! Maaf, Bu. Ada apa sebenarnya, Bu? Kamu pakai nyuruh-nyuruh si Umi segala, kan? Jemput Tino. Tino itu anak saya. Si Umi itu jongo saya. Jadi kamu gak usah sok ngurusin si Tino deh. Maaf, Bu. Saya kan cuma khawatir sama adik saya. Di luar itu kan sudah gelap, Bu. Sudah malam. Adik kamu. Eh, si Tino itu lahir dari dalam perut saya. Gak usah kamu sok pintar deh. Kalau kamu memang sayang sama si Tino, kenapa kamu bikin pinjang dia? Eh? Ayo, jawab! Astagfirullahaladzim, Bu. Itu kan kecelakaan. Bukan salah saya, Bu. Kecelakaan? Enak aja kamu. Itu memang salah kamu, Bu. Kamu itu memang ditakdirkan untuk membawa sial dalam keluarga kamu. Bikin Tino pinjang, Bapak kamu sakit, bangkut, dan mati. Astagfirullahaladzim. Eh, mana hasil dagangan minggu lalu? Baik, cepat! Bukan! Alhamdulillah. Katanya dagangan kita laku, Bu. Makanya, kamu itu kalau kerja, yang rajin. Lebih banyak bikin dagangan, lebih banyak lakunya, lebih banyak untungnya. Tahu kamu, kan? Ya, Bu. Rejeki itu ada di tangan kita sendiri. Siapa yang lebih rajin dan lebih pintar, dia akan mendapatkan lebih banyak. Insya Allah, Bu. Saya akan selalu berdoa, Bu, ya, supaya kita banyak rejekinya, Bu, ya. Eh, kalau kamu berdoa, jangan lupa minta uang sama Allah. Saya ini udah capek, piara kamu. Orang bilang, anak itu bawa rejeki. Kamu malah sebaliknya. Bikin sial aja dalam rumah ini. Hei, Udah, jangan nangis. Memang nasib kamu itu udah nempel di diri kamu dari kecil. Tidak akan luntur ke air mata. Lagi pula, saya tidak mau mata kamu itu bengkak. Besok ada tamu penting. Kamu besok gak boleh terlambat, ya. Sebelum jam limang, kamu harus sudah ada di rumah ini. Tamu siapaku? Udah, jangan banyak tanya. Ya Allah, ampunilah ibuku, ya Allah. Yang tidak percaya kepada takdirmu. Robi kefirni, wale walidah, walhamum, kamar urbayani syukir. Amin. Ya Allah. Dijodohin? Kayak zaman Siti Nur biasa aja pakai di jodohin segala, Yan. Eh, sekarang ini jamannya Siti Nurhaliza. Seharusnya lu bisa cari sendiri jodoh lu, tak iya? Eh, monyet, gua serius nih. Gua harus bagaimana? Lu bercanda aja sih. Begini saja. Pertama-tama, lu harus lihat dulu orangnya. Cantik atau tidak? Kalau cantik? Kalau orangnya cantik, lu harus ikuti juga kata hati lu, Yan. Lu harus juga pakai namanya feeling, tak iya? Kalau wajahnya cantik, belum tentu juga hatinya cantik. Ya kan? Yan! Yan. Nyokap gua udah manggil tuh. Ntar gua telpon lagi ya. Apalagi dia tahu persis, akan bertemu dengan gadis secantik Desi. Sabar ya. Nah, ini putra saya yang nomor dua, Adrian. Santai ya, Tante. Tante duduk aja. Mamanya Desi. Adrian. Eh. Sorry. Sorry loh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Ini siapa, Mama? Ini Desi, sayang. Desi, ini Adrian. Desi, Desi mana, Mama? Desi teman kamu yang dulu di SMP. Masa nggak ingat? Kalau SMP yang namanya Desi itu teman saya cuma satu, Mama. Tapi, seingat saya, orangnya centil, terus ada pitaknya, sama ketombean, Bu. Itu memang Desi itu, tapi nggak ketombean, loh. Oh, bener kan? Bener kan? Ada pitaknya, kan? Masih ketombean nggak? Aduh, duduh, duduh. Apa kabar? Adrian. Sorry, sorry. Bicanda. Anta. Sorry loh tadi, keincek kakinya. Apa-apa. Apa kabar, Luyan? Tadi sih baik. Tapi begitu ngeliat lo, jadi kurang baik nih. Nggak bisa, nggak? Keliatannya makanan sudah siap. Kita makan malam dulu, yuk. Aduh, maaf, Tante. Saya nggak biasa makan malam. Mulai jam lima, saya udah nggak makan lagi. Oh, kalau begitu sama dong. Dengan Lika, Adrian juga. Ma, laper belum makan gimana? Mari, kita makan dulu, yuk. Baik, kamu di sini dulu, ya? Iya, Ma. Ayo, Pak. Adit. 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 Kok malah tidur sih? Adit bangun. Adit. Adit. Kamu jangan mempermainkan Mama, ya? Kok bikin Mama nggak tahu? Adit, bangun. Kalau tidak mau bangun, Mama buang semua permainan kamu, ya? Jangan. Cepat, Pak. Iya. Boleh lihat tangannya? Tangan saya? Iya. Buat apa? Saya kan paranormal. Kamu paranormal? Saya setiap hari Jumat tuh bisa lihat setan. Kamu bisa lihat setan? Iya. Kamu bawa kaca nggak? Coba kamu ngajak. Terus? Kamu bisa lihat setan di situ. Bercanda. Sini, lihat dong. Coba lihat. Buat apa? Saya cuma pengen cek. Saya pegang tangan kamu terus saya cuma pengen tahu kualitas barang yang mau saya beli. Barang? Maksud kamu barang apa? Kamu. Saya kamu anggap barang. Yan. Bercanda. Nah, ini putra saya yang bungsu Adit. Kenaran sama om Chris. Chris. Mari. Makanya lihat dong. Pelit amat sih. Apa, Pak? Ini sih kamu? Kalau saya pegang dari tangannya, tangan kamu tuh mulus. Tapi kamu kayaknya nggak pernah kerja ya. Pasti kamu tuh tipe cewek yang pemalas. Seneng dandan. Terus juga seneng shopping. Ma, Pak. Om, Tante. Dipanggil. Iyih. Yan. Apa-apaan sih kamu? Bikin malu Mama aja. Sorry. Abis gue nggak seneng. Gue nggak mau di jodohnya. Mama mencarikan pasangan buat kamu. Supaya kamu mendapat penyamping hidup itu yang baik. Gadis yang sempurna. Jadi menurut Mama Desi itu sempurna? Loh. Dia cantik. Berpendidikan. Lulusan luar negeri. Dan dari keluarga yang terpandang. Kurang apa lagi sih? Ada yang lupa. Ada satu sisi yang Mama lupa. Sisi apa lagi? Perasaan, Ma. Saya juga pengen jatuh cinta, Ma. Kamu nggak ngerti perasaan Mama? Mama ini sudah tua, Yan. Mama ingin melihat anak-anak Mama hidup bahagia. Menikah. Dan punya keluarga. Tapi kenapa saya yang jadi korban, Ma? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Adit. Dia kan baru SMA. Arman. Arman sibuk bisnis di Amerika. Dan Lika. Baru saja bercerai. Kamu ingin punya impian. Ingin merasakan nikmatnya jatuh cinta. Bagaimana dengan Mama? Kan Mama juga punya impian, Yan. Cuma kamu satu-satunya harapan Mama yang bisa memenuhi keinginan Mama. Oke, oke. Saya akan wujudin impian Mama. Tapi Mama doain dong, supaya saya dapat jodoh. Kalau soal jodoh, Ma, Mbak tinggal berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya jodoh. Yang soleh. Yang cakep. Yang beriman. Dan juga yang ganteng. Iya, iya, yang ganteng juga. Insya Allah, kalau begitu, Ma, Allah akan tunjukkan segera. Ari Ana, Ma, itu udah enak. Banyak cowok yang ngantri. Kalau Mbak, Ma, kayak lempar yang seminggu tidak laku. Basi. Enggak lagi, Insya Allah. Pokoknya saya bantuin doa deh, biar cepat-cepat dapat jodoh ya. Tapi, kamu juga jangan jual mahal, Atuh. Siapa yang jual mahal? Enggak lagi. Jadi, saya, Ma, belum kepikiran soal itu. Masih mikirin lempar. Kenapa lu? Gak tau, Yan. Semalam, gua hujan-hujan dan langsung meriang, Yan. Tadi pagi gua bangun, palah gua langsung pusing. Lu manjak lu. Lu kangen sama nyokap lu, kan? Aduh. Panas amat, Sur. Lu demam ya? Sur, kalau demam tinggi begini, itu kalau gak tipes, demam berdarah, kalau gak mau mati, Sur. Ih, percaya gua deh. Lu malah nyumpahin temen lu, Yan. Oh, NCTF amat sih. Yang jelas gua bukan demam berdarah, tapi demam bergairah. Mentang-mentang gua tinggal di rumah susun, memangnya gua gak punya termometer. Padahal gua sudah minum obat, Yan. Tapi, masih begini juga. Terus, kalau lu minum obat, kok masih panas begini? Lu salah minum obat kali? Nggak, Yan. Masalahnya, gua minum obat tapi belum makan, Yan. Mana bisa bekerja obatnya, Yan, kalau perut kosong? Yaudah, gua bikinin lu makanan, ya? Nggak ada yang bisa dimasak, Yan. Maksud lu? Iya. Lu terpaksa harus belanja di pasar, Yan. atau lebih praktisnya lagi, lu belikan saja gua makanan jadi di restoran, Yan? Loh, emang lu gak ada telur? Apa kek, daging, mie, gua masakin. Maklum, Yan. Nama juga anak rantau. Anak bujang. Gua setiap hari selalu cari makan di warung, Yan. Lebih praktis. Nggak pake cuci piring. Yaudah, nih. Wah, ini wajuk kemarin nih, gua tau banget. Ganti dulu, bau lagi. Ternasuk angin, loh. Ternasuk angin. Masalahnya, gua gak punya baju bersih, Yan. Baju bersih gak ada gimana maksud lu? Gua gak sampe cuci. Gua minta tolong, tolongin cuci baju gua, Yan. Masih banyak cuciannya, Yan. Mau nyat lu? Emang lu pikir gua babulu? Yaudah deh. Atsch! Atsch! Ancu, tolong ya, gantian cancan sebentar. Kenapa, cancan? Cancan mau. Aduh. Selamat datang di Café Dedeonan, Mas. Mas? Silahkan duduk, Mas. Terima kasih. Selamat menikmati. Inikah rasanya jatuh cinta? Jantung terasa deg-degan. Dan badan serasa melayang di udara. Permisi, Mas. Mau pesen apa? Mas yang ganteng. Coba deh, permisi ya. Eh, eh, eh. Tidak dihatikan aja sih. Halo, Mas. Selamat siang. Good afternoon. Bisa saya bantu? Siapa temen kamu tadi tuh? Temen saya yang mana ya? Itu yang barusan keluar. Yang mana, Mas? Yang barusan keluar. Yang mana, Mas? Terima kasih ya. Permisi. Eh, eh, Mas. Mau ke mana? Ih, cakep-cakep. Blue drug deh. Mas! Ay! Ay! Hei, hei, boleh kenalan gak? Nama saya Ian. Nama kamu siapa? Kok diem aja sih? Saya cuma mau kenalan. Hati-hati mbak. Zaman sekarang memang makin banyak laki-laki iseng. Hei, hei. Dari mana aja kamu? Hei. Kamu tau sekarang jam berapa? Bisnya bannya pecah, Bu. Dasar pembawa siar. Bus pun ketularan siar gara-gara kamu tumpangin. Isi, Bu. Tamu, Ibu, udah datang. Siapa, Pak Raffi? Ya, Ibu benar. Hei, cepat ganti baju. Malam pengang. Masa? Neng, anak mau dijodohin sama laki-laki tua bangka kayak gitu. Eh, saya aja gak mau. Keterlaluan banget sih, Ibu. Assalamualaikum. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya muncul juga. Gimana, anak? Itu para freak. Ayo, kenalan. Ternyata, orangnya lebih cantik dari fotonya. Apakah ada baju yang lebih seksi lagi? Siap, Bu. Astaga, Umi. Kenapa jadi begitu, Mi? Lihat tuh, baju Pak Raffi basah semuanya. Maaf ya, Pak. Sengaja. Maaf ya, Pak ya. Nanti saya ambilkan anduk buat bersihin pakaian, Bapak ya. Eh, anak. Tolong ambilkan minum baru untuk para freak ya. Ayo. Saya sengaja, Pak, mecahin gelas. Itu. Kamu sengaja niram saya, ya? Iya. Biar Bapak gak ketibaan siap. Maksud kamu apa? Hah? Sial apa? Tengah. 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 Bapak itu calon suami yang ke... 17? Calon suami yang lain sudah pada mundur dengan teratur Ada yang sakit keras Ada yang kecelakaan Dan ada yang meninggal Meninggal? Karena yang anak itu memang pembawa siang Udah cari aja calon yang lain kan banyak Pak, ini handuk buat bersih pakaian Bapak Saya jadi nggak enak nih Pak Tidak apa-apa Saya mau permisi saja Permisi Pak, Pak, Pak Kamu memang tukang pembawa siang Gara-gara kamu Usaha Bapak kamu bangkut Dan gara-gara kamu kita harus tinggal di rumah susun yang kumu ini Juga gara-gara kamu Bapak, kamu meninggal dan Tino jadi pincah Astagfirullahaladzim, Bu Itu bukan salah saya Itu semua udah takdir, Bu Berani mempantah lagi kamu? Hei, tahu apa kamu tentang takdir? Hei, tahu apa? Hei, dengar ini Ibu lebih percaya pada kartu ramalan ibu Dan kartu ramalan ibu bisa melihat nasib Juga kartu ramalan ibu bisa merubah takdir Ngerti kamu Astagfirullahaladzim, Bu Astagfirullahaladzim Tidak kamu Hei, anak Kamu dengar baik-baiknya Kamu itu memang ditakdirkan Lahir untuk pembawa siang Kurang bukti apa lagi? Setiap penguncuran kamu Selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dan semua penghuni rumah susun ini Sudah pada tahu Dan tidak mau dekat-dekat sama kamu Karena takut ketibaan Sial Kamu bakal jadi pelan tua Tidak akan ada laki-laki yang mau kain sama kamu Katanya beli pizza Kenapa malah jadinya nasi goreng, Yan? Gua jadi gak konsen gara-gara cewek itu Setahu gua Di kompleks rumah susun ini Nggak ada yang oke cewek-ceweknya, Yan Lu yakin itu cewek tinggal di kompleks ini juga? Sur Gua liat dengan mata kepala gua sendiri Dia turun dari bus Betis yang mulus banget Terus dia masuk ke kompleks rumah susun ini Siapa ya? Yang pasti gua belum pernah kayak gini Gua dek-dekan tau gak? Mata gua tuh gak pernah lepas ngeliatin dia terus Dan gua yakin ini namanya jatuh cinta Pas banget Nyokap gua pengen gua buru-buru kawin Pak Rafiq yang tadinya naksir sama kamu Mendadak mundur begitu ketemu sama kamu Kenapa coba? Itu artinya memang nasib kamu itu sial Bukan saja untuk orang lain juga untuk diri kamu sendiri Kamu gak bakal laku Gak bakal ada yang mau kawin sama kamu Dan kamu gak bakal bisa keluar dari rumah ini Lama-lama rumah ini jadi rumah siang Mana-mana Oh yang itu orangnya yan Lo kenal dia gak sur? Dia memang cantik yan Tapi sebaiknya lo gak usah dekat-dekat sama dia yan Maksud lo dia udah punya pacar? Bukan Yang jelas Seluruh penghuni komple rumah susun ini Gak ada yang mau dekat-dekat sama dia Karena dia sudah dicap sebagai perempuan pembawa siang Ngomong perempuan aja kenapa sih? Maksud lo apa? Yang jelas Dimanapun dia berada Pasti terlalu terjadi kejadian-kejadian aneh yan Dan kejadian-kejadian buruk Sudah banyak buktinya yan Sa baiknya Lupakan saja niatlo untuk sama siya Ana Ana Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!